Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Legurules Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri lagi Tapi sekarang akan membahas lebih dalam tentang sistem kuadran lanjut Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Legurules ya Tombolnya ada di sebelah kanan bawah Jangan lupa juga klik tombol loncengnya Supaya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Legurules Di sebelah kanan atas akan ada link playlist Supaya teman-teman bisa belajar tentang trigonometri dari awal sampai akhir Di video sebelumnya kita sudah mempelajari sistem kuadran sederhana Ketika kita menggunakan sudut pengganti 180 derajat plus minus theta dan 360 derajat plus minus theta Maka fungsi trigonometrinya akan tetap Sedangkan ketika kita menggunakan sudut pengganti 90 derajat plus minus theta dan 270 derajat plus minus theta Maka fungsi trigonometrinya akan berubah Nah sekarang kita akan mempelajari yang namanya sistem kuadran lanjut Yaitu ketika kita menemukan sudut yang lebih dari 360 derajat Maka akan kembali ke kuadran 1, dilanjut ke kuadran 2, dan seterusnya berputar berlawanan arah jarum jam Jadi kita akan menggunakan rumus umum N dikali 90 derajat plus theta Dimana jika N ganjil, maka fungsi trigonometrinya akan berubah Dan jika N genap, maka fungsi trigonometrinya akan tetap Sama seperti tabel yang tadi Hanya saja ini dalam bentuk umum agar bisa digunakan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat Selanjutnya kita juga akan menemukan sudut negatif yang perputarannya searah jarum jam Ketika kita menemukan sudut negatif, yang harus diingat adalah Fungsi sin min theta akan berubah menjadi negatif sin theta Cos min theta akan berubah menjadi cos theta Dan tan min theta akan berubah menjadi negatif tan theta Oke, kita langsung ke contohnya aja ya Yang pertama, cos 420 Cos 420 berada di kuadran 1 dan nilai cosnya adalah positif Cos 420 akan sama dengan cos 4 dikali 90 derajat plus 60 derajat Karena 4 adalah genap, maka fungsi cos akan tetap cos Yaitu cos 60 derajat Karena 420 berada di kuadran 1 dan nilai cosnya adalah positif Maka disini juga nilainya adalah positif Sehingga cos 60 derajat adalah setengah Selanjutnya tan 600 600 berada di kuadran ketiga Dan nilai tannya adalah positif Tan 600 akan sama dengan tan 6 dikali 90 derajat plus 60 derajat Karena 6 adalah genap, maka fungsi tan akan tetap tan yaitu tan 60 derajat Karena 600 berada di kuadran 3 dan mengakibatkan nilai tannya adalah positif Maka disini juga nilainya akan positif Sehingga tan 60 hasilnya adalah akar 3 Soal yang ketiga, sin 870 870 berada di kuadran kedua dan mengakibatkan nilai sinnya adalah positif Sehingga sin 870 akan sama dengan sin 9 dikali 90 derajat plus 60 derajat Karena 9 adalah ganjil Maka fungsi sin akan berubah menjadi cos yaitu cos 60 derajat Karena 870 berada di kuadran 2 dan mengakibatkan nilai sinnya positif Maka nilai cos 60 juga akan positif Sehingga cos 60 derajat adalah setengah Soal selanjutnya adalah sudut negatif Tan min 120 akan sama dengan min tan 120 derajat 120 berada di kuadran 2 sehingga mengakibatkan nilai tannya adalah negatif Selanjutnya kita akan menggunakan pengganti sudut yang tidak mengubah fungsi trigonometrinya Sehingga akan kita dapatkan disini min tan 180 derajat min 60 derajat Karena 180 min 60 adalah 120 Sehingga kita dapatkan min tan 60 derajat Dan karena 120 berada di kuadran 2 mengakibatkan nilai tannya negatif Maka disini juga kita akan tambahkan nilai negatif Sehingga negatif dikali negatif adalah positif Jadi positif tan 60 derajat hasilnya adalah akar 3 Selanjutnya sin min 315 akan sama dengan min sin 315 315 berada di kuadran 4 sehingga mengakibatkan nilai sinnya adalah negatif Lalu kita ubah min sin 315 menjadi min sin 360 derajat min 45 derajat Sehingga kita dapat min sin 45 derajat Dan ingat tadi nilai sinnya adalah negatif sehingga disini kita tambahkan nilai negatif Negatif dikali negatif adalah positif Maka positif sin 45 derajat adalah setengah akar 2 Selanjutnya cos min 240 akan sama dengan cos 240 240 berada di kuadran ketiga dan mengakibatkan nilai cosnya adalah negatif Selanjutnya cos 240 akan kita ubah menjadi cos 180 plus 60 Sehingga kita dapat cos 60 derajat Dan ingat tadi nilai cosnya adalah negatif sehingga kita tambahkan disini nilai negatif Maka min cos 60 derajat adalah min setengah Soal selanjutnya kita akan mencari nilai cos min 1560 derajat dikali dengan tan 2010 derajat Karena disini ada sudut negatif Maka kita akan ubah terlebih dahulu menjadi sudut positif Yaitu menjadi cos 1560 dikali dengan tan 2010 Selanjutnya 1560 berada di kuadran 2 Sehingga nilai cosnya adalah negatif Sedangkan 2010 berada di kuadran 3 sehingga nilai tangannya adalah positif Cos 1560 akan kita ubah menjadi cos 17 dikali 90 derajat plus 30 derajat Dikali dengan tan 22 dikali 90 derajat plus 30 derajat Karena 17 dikali 90 plus 30 adalah 1560 Dan 22 dikali 90 plus 30 adalah 2010 Karena 17 adalah ganjil Maka fungsi cos akan berubah menjadi fungsi sin Yaitu sin 30 derajat Dan karena nilai cos disini adalah negatif Maka nilai sin 30 derajat juga negatif Kemudian 22 adalah genap Sehingga fungsi tan tetap tan yaitu tan 30 derajat Dan nilai tan disini adalah positif Sehingga disini juga nilai tan 30 derajatnya adalah positif Maka kita akan dapat min sin 30 derajat sama dengan min setengah Dikali dengan tan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3 Sehingga kita dapat hasil akhir yaitu min 1 per 6 akar 3 Soal yang kedelapan Terdapat sebuah sudut dalam bentuk radian Dan kita diminta untuk mencari nilai dari fungsi trigonometri ini Pertama, Khalid akan buat Sudut yang dalam bentuk radian ini menjadi bentuk derajat Yaitu 495 derajat Sudut ini berada di kuadran kedua Sehingga nilai sinnya adalah positif Nilai cosnya adalah negatif Nilai tangannya adalah negatif Dan nilai sekannya juga negatif Kemudian kita akan mengganti sudut alfa ini Kedalam bentuk n dikali 90 derajat plus alfa Sehingga akan kita tulis Sin kuadrat 5 dikali 90 derajat plus 45 Min cos kuadrat 5 dikali 90 plus 45 Plus 2 tan 5 dikali 90 plus 45 Dan min secan kuadrat 5 dikali 90 plus 45 Karena 5 dikali 90 derajat plus 45 adalah 495 derajat Karena 5 adalah ganjil Maka setiap fungsi trigonometri ini akan berubah Dari sin akan berubah menjadi cos Dari cos akan berubah menjadi sin Dari tangan berubah menjadi kotangan Dan dari sekan akan berubah menjadi kosek Kemudian kita tulis ulang tanda operasi ini Sin yang ini tadi nilainya adalah positif Maka cos disini juga akan bernilai positif Sedangkan untuk cos ini Tadi bernilai negatif Sehingga sin yang ini akan bernilai negatif Tapi karena dikuadratkan Maka nilainya menjadi positif Untuk tan yang ini Tadi bernilai negatif Maka kotangannya juga akan bernilai negatif Dan untuk sekan yang ini Tadi bernilai negatif Maka kosekannya juga akan bernilai negatif Tapi karena dikuadratkan nilainya berubah menjadi positif Selanjutnya cos kuadrat 45 Artinya adalah setengah akar 2 dikuadratkan Kemudian minus sin kuadrat 45 Artinya adalah setengah akar 2 dikuadratkan Kemudian ini menjadi negatif 2 dikali kotangan 45 adalah 1 Kemudian negatif kosekan kuadrat 45 Artinya adalah akar 2 dikuadratkan Setengah akar 2 dikuadratkan Min setengah akar 2 dikuadratkan Akan habis Selanjutnya Kita punya negatif 2 dikali 1 adalah 2 Negatif akar 2 kuadrat adalah 2 Sehingga hasilnya adalah minus 4 Soal yang ke sembilan Diketahui tan A sama dengan minus 2 per 3 Dengan A tumpul Kemudian kita diminta untuk mencari nilai sin A dan cos A Sudut A tumpul Artinya sudut A berada di kuadrat kedua Maka nilai sinnya nanti akan positif Sedangkan nilai cosnya nanti akan negatif Selanjutnya Kalid akan berikan ilustrasi segitiga siku-siku Untuk mempermudah Disini ada sudut A Tangan A Sama dengan minus 2 per 3 Minusnya kita abaikan dulu Untuk digambar ini Tan A 2 per 3 Artinya disini adalah 2 Dan Untuk sisi sampingnya adalah 3 Dengan rumus Pitagoras Kita akan mendapatkan sisi miring Sebesar akar 13 Maka kita akan bisa menemukan nilai sin A Dengan rumus sin demi Yaitu 2 per akar 13 Jangan lupa dirasionalkan Sehingga kita dapatkan hasilnya Yaitu 2 per 13 Akar 13 Selanjutnya Kita juga bisa menemukan nilai cos A Dengan rumus cos A Yaitu 3 per akar 13 Ini juga perlu dirasionalkan Sehingga Akan kita dapatkan hasil 3 per 13 Akar 13 Soal yang ke 10 Diketahui cos A Sama dengan 5 per 13 Dengan A lancip Dan sin B Sama dengan 3 per 5 Dengan B tumpul A lancip Artinya sudut A Berada di kuadran ke 1 Dan B tumpul Artinya Sudut B Berada di kuadran ke 2 Di sini yang ditanyakan adalah Tan A dan Tan B Karena A Berada di kuadran ke 1 Maka Tan A Nilainya adalah positif Dan karena B Berada di kuadran ke 2 Maka nilai Tan B Adalah negatif Kemudian Kalit akan buatkan Ilustrasi segitiga siku-siku lagi Yang sudut A Dan segitiga siku-siku Untuk sudut B Selanjutnya Karena cos A Sama dengan 5 per 13 Maka Sisi samping di sini Adalah 5 Dan sisi miringnya Adalah 13 Maka dengan rumus Pitagoras Kita akan dapatkan Sisi depannya Yaitu 12 Maka nilai Tan A Adalah 12 Per 5 Nilainya adalah positif Karena tadi Tan A Adalah positif Selanjutnya Sin B Sama dengan 3 Per 5 Artinya Sisi depannya Adalah 3 Dan sisi miringnya Adalah 5 Dengan rumus Pitagoras Kita akan dapatkan Sisi sampingnya Yaitu 4 Sehingga kita dapatkan Nilai Tan B Sehingga kita dapatkan nilai Tan B nya Adalah Min 3 Per 4 Karena tadi nilai Tan B nya Adalah negatif Sekarang kita bisa Substitusikan nilai Tan A Dan Tan B Ke dalam soal Tan A Sama dengan 12 Per 5 Ditambah Tan B Yaitu Min 3 Per 4 Per 1 Min Tan A Adalah 12 Per 5 Dikali dengan Tan B Adalah Min 3 Per 4 Selanjutnya Selanjutnya kita operasikan Pembilangnya Sehingga didapatkan 48 Min 15 Per 20 Per Sekarang yang penyebutnya Yaitu 1 Min 12 Per 5 Dikali min 3 Per 4 Adalah Min 36 Per 20 Kita lanjutkan operasi Pecahannya Untuk pembilangnya Hasilnya adalah 33 Per 20 Untuk penyebutnya Hasilnya adalah 56 Per 20 20 Bisa kita coret Sehingga hasil akhirnya adalah 33 Per 56 Lanjut ke soal yang nomor 11 Diketahui Kos 10 derajat Adalah Kotangan 80 derajat Adalah 1 Per K Kemudian kita diminta Mencari nilai Kos 100 derajat Untuk tipe soal seperti ini Kita tidak bisa mengerjakannya Secara berurutan Seperti biasa Kita harus menembak-nebak Mana yang harus dikerjakan Terlebih dahulu Agar memenuhi Apa yang kita butuhkan Sekarang Kalit akan tulis ulang Apa yang diketahui Pada soal Dimulai dari Kos 10 derajat Sama dengan H Kotangan 80 derajat Sama dengan 1 per K Dan yang ditanyakan Yaitu Kos 100 derajat Kita mulai kerjakan Dari yang lebih kompleks Yaitu Kotangan 80 derajat Sama dengan 1 per K Kotangan 80 derajat Bisa kita tulis Menjadi Kos 80 derajat Per sin 80 derajat Sama dengan 1 per K Selanjutnya Kos 10 derajat Sama dengan H Kita coba Ubah menjadi Kos 90 derajat Min 80 derajat Sama dengan H Maka fungsinya Akan berubah Menjadi Sin 80 derajat Sama dengan H Bisa kita lihat Disini muncul Sin 80 derajat Dan disini juga muncul Sin 80 derajat Selanjutnya Jika kita ubah Kos 100 derajat Menjadi Kos 180 derajat Min 80 derajat Maka Akan kita dapatkan Hasil Min Kos 80 derajat Min Karena 100 derajat Berada di Kuadran Kedua Maka nilai Kosnya Adalah Negatif Disini Muncul Kos 80 derajat Sama seperti Yang disebelah Sini Juga Kos 80 derajat Karena Semua yang Diketahui Sudah memiliki Unsur yang Sama Maka Kita bisa Melanjutkan Mengerjakan Soal ini Kita mulai Dari Kos 80 derajat Per Sin 80 derajat Sama dengan 1 per K Karena Kita sudah Memiliki Nilai Sin 80 derajat Yaitu H Maka Kita bisa Tulis Kos 80 derajat Per H Sama dengan 1 per K Maka Kos 80 derajat Akan Sama dengan H Per K Karena Kos 80 derajat Sama dengan H Per K Maka Min Kos 80 derajat Sama dengan Min H Per K Jadi Kos 100 derajat Sama dengan Min H Per K Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Selamat belajar ya Jangan lupa Like dan bagikan Video ini Supaya semakin banyak Teman-teman yang Merasakan manfaat Dari video ini Jangan lupa juga Subscribe channel Legurules Dan follow Instagram Legurules Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa